Intro Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Ada dua manusia yang sangat berbeda status sosialnya Dan pada akhirnya juga berbeda statusnya dihadapan Allah SWT Dialah Fir'aun dan Masjidah Fir'aun raja Punya pasukan yang gagap perkasa Punya kekayaan yang tak terbatas Tapi karena dia sombong Angkuh Dan pada akhir puncak kesombongannya Dia lantik dirinya menjadi Tuhan Fir'aun adalah orang yang termasuk tinggi elektabilitasnya Bukan hanya orang Indonesia yang mengenalnya Hampir semua benua mengenal Fir'aun Dia populer Tapi karena dia sombong Allah laknat Apa laknat Allah? Haram masuk surga Yang kedua Allah laknat dia Tidak ada manusia yang senang dia Buktinya Sampai detik ini Tidak ada satupun manusia Mau memberi nama anaknya Fir'aun Padahal dia raja Kaya Tapi tidak ada Karena dia sombong Sebaliknya Masjidah Yang kita kenal dengan hamba sahaya Bukan pembantu Kalau pembantu Dia dapat gaji Hamba sahaya itu Dia bisa diperjual belikan Hamba sahaya itu hak milik Boleh dibunuh tanpa alasan apapun Boleh diperjual belikan Itulah hamba sahaya Buddha Namanya Masjidah Tukan sisirnya Fir'aun Begitu sombongnya Fir'aun Mensisir anaknya saja Ada khusus Di pekerjakan hanya untuk mensisir Anak Fir'aun Masjidah Satu keluarga Dibakar Direbus hidup-hidup Oleh Fir'aun Tapi karena dia baik agamanya Dia kuat akidahnya Dia cinta kepada Allah Dia katakan Fir'aun Saya cinta kepada Anak dan suamiku Tapi demi Allah Cintaku kepada keluarga ku Tidak boleh mengalahkan cintaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya satu keluarga Direbus oleh Fir'aun Karena mempertahankan akidahnya Lalu Allah menghormatinya Apa penghormatan Allah Kepada Masjidah Ketika Nabi Israq Mirat Nabi mencium Bau yang sangat wangi Sampai Nabi katakan Saya tidak pernah mencium Wangi seperti ini Jibril menjawab Itulah Baunya Masjidah Kemudian Sampai detik ini Allah masih muliakan Masjidah Buktinya mana Sampai detik ini Berapa banyak anak perempuan Yang namanya Masjidah Kekuasaan Jangan membuat Anda sombong Dan kemiskinan Jangan membuat Anda putus asa Karena yang Allah Linai Inna akramakum Indallahi atkakum Yang paling mulia di sisi Allah Adalah orang yang bertakwa Semoga ada manfaat Saya Dasat Latif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton